selamat menikmati selamat menikmati dan atau nama panjangnya nama lengkapnya bernardus handaru gantari udah panggilannya udah bernardus handari gantari udah bernardus handaru gantari oh gak pake udah mas daru ini umurnya 8 tahun 8 tahun dan sekarang sekolah kelas 2 kelas 2 SMA SD 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 kok mau ngaku SMP ini kebetulan lokasinya itu di kamarnya di kamarnya yang sangat keren sangat meriah karena ada begitu banyak sekali buku buku ini buku-buku milik saya semua buku-buku tentang apa tentang amburador amburador buku apa aja gitu boleh liat boleh liat nah ini buku-buku kayak gini ini banyak banget nih ada dalam bahasa inggris ada buku apa ini let's play terus ini oh ya macem-macem ini untuk belajar bahasa inggris atau apa? ya cuman untuk belajar bahasa inggris bukan untuk belajar bahasa jawa kalau begini ini bukan 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 ada sendiri ada sendiri ada buku banyak sekali ada trofi trofi apa itu itu trofi siapa? trofi mantarun atau trofi itu penyaku juara dua tingkat TK juara apa itu? juara apa itu namanya drum band drum band jadi drumnya bukan drum band lomba yang mukul gitu ambil tiala yang juara tiga festival dalang anak wah festival dalang anak iya kamu itu penyaji terbaik tiga festival dalang anak kabupaten Sleman tahun 2020 jadi baru kemarin tahun 2020 ya? iya oh kamu itu dalang? iya dalang apa? dalang yang anu bikin kerusuhan atau dalang apa itu bukan? bukan dalang ya cuman dalang ya seperti dalang biasanya dalang pakem dalang pakem tulis apa pakem? dalangnya dalang apa itu ya dalang yang klasik lah yang kulit klasik seperti yang klasik oh gitu? wah keren beliau berlomba sebagai penyaji terbaik ketiga tahun kemarin usiannya delapan tahun nah itu mengapa saya tertarik untuk ketemu dengan mas Prabu Kongso Prabu Kongso eh Kongso berarti yang suka banyak makan tuh? bukan bukan kongso ini pokok pokok bukan tuh kongso ini namanya Raja Kansa Raja Kansa Raja Kansa kalau di Malabungarta di india di india kalau di india kalau wayang itu namanya kongso diwo oh kongso diwo ini kongso diwo ini maunya wayang kulit bikinan dari sendiri dengan bahan dari karton dia gambar sendiri eh tidak pakai pula makanya bentuknya bisa panjang eh sebebas biur wah dibesarkan gitu terus kemudian ini ada dicoba ditata sendiri ditatanya pakai apa? ini nggak ditatanya cuman disilati ini cuman di rateri salah apa? cuman digambar nanti tembus tembus ini digunteng oh digunteng ini digunteng saudara ini bukan hanya satu itu ada banyak banget nanti kita akan bisa lihat nanti di kotak juga ada banyak dua wayangnya ada 125 tapi ditambahin berapa itu saya? berarti ini 130 30 35 berarti 25 tambahin 35 jadi tambahin 10 enggak 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 ini apa ini bagong ini bagong training abang suara ginti seno negro oke oke bagong training abang anda kalau anda penggemar bayang seno negro itu ada bagong dengan training abang nah mungkin suatu ketika saya enggak ngerti apakah nanti ada bagong sekwete hahaha kayak sepong ya ya siapa tahu kan kan kita enggak ngerti kamu itu mikir apa gitu anak segini ini bisa bikin macem-macem bagong pakai training nanti bertaruh guru pakai t-shirt seperti itu ya kita coba terus ben bantaruh guru muka bagong hahaha bantaruh guru bantaruh guru saudara beliau bilang bantaruh guru muka bagong itu kan aduh jenis pikir api gitu dari sejak kapan kamu suka wayang dari sejak jangan-jangan kamu sejak waktu masih dalam kandungan ibu iya sudah main wayang belum tadi ibu bilang waktu dalam kandungan itu masih sejang-jang beruncang 2 tahun 2 tahun umur 2 tahun sudah sudah seneng mayang umur 2 tahun sudah dari mana dari malapakata terus maksudnya dari tv dari video dari tv lalu membaca buku 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 sebuahnya begini ini macam-macam bukan hanya tentang wayang iya macam-macam oke ini banyak beli buku ini apa enggak ngabisin-ngabisin duit enggak malah untuk belajar malah untuk belajar ya ibu ibu atau bapak bunda ya bunda bunda dan ayah apa bapak ayah bunda sama ayah yang memberikan buku itu untuk apa biar biar kamu tidak rewel atau karena apa karena ya biar wawasannya nambah wawasannya nambah 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 berapa ya bertambah wawasan gitu oh maksudnya kalau dulu wawasannya cuma 1 tambah 1 jadi 2 gitu ya pokoknya nambah menulah saudara sudah itu mau menjelaskan wawasan dengan bahasa dia tapi gimana mau nambah bayang lagi iya ada lagi mas ini kok ada buku tebel banget ini buka apa buku juga bayang atau juga yang yang bayang ini bayang beratan ada yang bayang itu kamu baca ini ini apa ini itu semua ini bayang ini bayang ini ini bayang yang sampean bikin juga iya sampean dari mana belajarnya anu sejak kapan dari sejak kecil ini kapan bikinnya 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 baru ini masih baru ini tahun 2020 ini juga tuh saudara ini setiaki setiaki ini dia pandai bikinnya dengan kertas kemudian diwarna dengan apa cet air atau pastel atau apa cet air ini ini sampelan sampelan buah bikin-bikin kayak gini ini dari umur berapa dari sebut ini dari kalau 7 dari umur 3 tahun 3 tahun sudah bikin kayak gini ini ini kalau ini masih baru ini tahun oh tapi mulai bikin begini umur 3 tahun sekarang 8 tahun berarti sudah 5 tahun berproses membuat kayak gini ya cuma pertanyaan pertanyaan saya itu dari mana aku tertarik bikin-bikin ini dari baca-baca buku atau dari melihat pertunjukan wayang oh melihat pertunjukan wayang tidak ada wayangnya atau tidak ada wayangnya saya gambar gambar bisa sebisa bisa saya tidak ada wayang yang yang mau yang 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 tidak 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 sepertinya yang tidak itu tapi sebelumnya itu ada tuntunan untuk bayang itu tuntunan tuntunan apa? ada tuntunan untuk tokoh, ada tuntunan untuk kemanyi ada tuntunan untuk apa ya pokoknya banyak lah banyak lah maksudnya ngerti ini tuh banyak ada banyak pokoknya ada banyak banyak lah ya pokoknya ada seni promo ada ada seni sastro, senang tutur, sastro dan sebagainya dan itu menyenangkan Mas Indaru? iya menyenangkan Mas Indaru bisa ketawa atau bisa dapat pengetahuan? ya dapat pengetahuan kalau ketawa ya karena saya tidak suka bukan tidak suka bukan tidak suka bukan tidak suka cuma pokoknya pokoknya begitu lah bisa manis itu ya saya akan menyenangkan ya itu ya kayak jadi dari kesenangan bayang itu Mas Indaru jadi lebih banyak tahu itu tentang Totokromo, Pansantun, terus jadi apa, jadi casing apian, kalau koncone orang apa? orang apa jenis itu? orang jahat, atau seneng wewe, nguneng-nguneng itu? kalau orang tua, nurut, dan seterusnya nguneng-nguneng itu? terus dari sana dari nyambat-nyambat benyisong mayang dewe, lalu juga mayang dewe juga, nguneng-nguneng dimana, atau di tembok, atau dimana gitu, dengan mayang bikinan sendiri? awalnya cuma ada di lam yang bekas-bekas seperti, bukan kertas siapa ya, ya awalnya dari, awalnya kertas, kolirnya itu kertas, lalu ada, apa itu, ya pokoknya orang tua dipakai? enggak, terus? pokoknya ya berjalan-jalan, berjalan-jalan jadi sepaku tanpa penonton sepaku, tanpa penonton, tanpa penonton, maka setelah, apa sih? mas kayaknya, mas pokok kurang, mas ya pokoknya, kalo, nyaman seneng, kalau, saya malah seneng, konconek-konconek gitu seneng? malah suka, nonton gitu? ya enggak nonton, cuma mendengarkan gitu, mendengarkan itu, mendengarkannya suka, tidak, walaupun tidak melihat bayangnya, itu tetap suka maksudnya teman-teman dari itu suka mendengarkan pas Daru mendalam atau gimana? iya bisa ngomong itu oh gitu ya? ngomong-ngomong malah orang seneng apa ya? kalau melihat juga lebih suka lagi oh lebih suka lagi ini orang-orang juga seneng ya suka ini orang banget hehehe menaruh itu katanya kalau menurut ceritanya ya sejak kecil suka suka memainkan wayang ya sesuka dia dan sebisa dia waktu itu lakonnya apa? lakonnya Bimo Suci Bimo Suci Bimo Suci Bimo Suci ceritanya dong dia setelah lakon Dewa Kuci bisa dilihat di Youtube oke keren dia setelah lakon Dewa Kuci ya itu saya cuma menurut di Youtube di channel Nugro saya cuma menurut lihatnya itu di Youtube channel pbks live oh oh iya iya di channel Nugro kamu seneng nonton channel Nugro apa seneng nonton Elisa Orcarus? di channel Nugro juga pokoknya yang lain lah ada juga yang selamat waluk ya hahaha dalam idola ini Kisenon Nugro top itu ya? lucu sampai penonton setiap? oh iya setiap uploadan Youtube nya sampai penonton iya saya tonton bahkan sampai sekarang pun kalau Kisenon sudah tidak ada kan lak pargolaras yang lakon oke itu lak ada yang siapa itu kikading nah itu ada yang itu juga itu juga saya tonton gitu ya? iya kalau ada juga malah sering-sering lihatnya live tapi gak sampai selesai tapi pernah yang nonton sampai pagi gitu ya? kalau misalnya yang semalam sun tuh? pernah tapi lihat langsung oh gimana? di mana ya di tempatnya pemerintasan kalau saya bilang itu di mana di Trimoyok di teman tahun berapa umur berapa? tahun masih umur tahun 2019 itu nonton giveaway atau? ya sama ayah bunda oh gitu sering ada pernah juga pernah juga pernah juga pernah juga sama teman ajak teman tidak tidak sama teman tapi orangkuat tau tau tapi menunggu dibalik ke layar sampai pagi iya tapi emm orangkuatnya nantuk iya nantuk karena orang tua tidak begitu sering iya padahal itu kan tradisi warisan leluh iya itu kasih tau orangkuatnya gara hahaha ya 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 sering-sering ya sering-sering juga lihat sering-sering juga lihat tapi tidak nonton ya berapa kali ikut iya sudah ikut lomba berapa kali yang baru dua kali yang caru menjadi penggembira tahun 2019 penggembira itu artinya tidak dinilai iya tidak dinilai dan karena umurnya masih 7 tahun oh masih 7 tahun padahal syarat minima harus 8 tahun terus 9 tahun dan ikut langsung langsung jadi penyaji terbaik ketiga itu wah keren banget ini senonugro aja waktu itu sudah SMKQ itu juga belum mayang belum jadi penyaji terbaik ketiga loh soalnya kenapa? tau nggak? soalnya aku yuk soalnya dia tidak ikut lomba jadi dulu belum dulu belum dulu belum dulu belum ada jadi beliau itu kecilnya itu itu sebenarnya seperti di Gading Pak Pukir senonugro anaknya suargi kisenonugro kan sebenarnya mas Gadingnya itu kan tidak suka dengan wayang tidak suka dengan wayang ya saya menanya si suargi kisenonugro dulu juga tidak suka di Gading layang tapi karena di Gader di Gading iya anak di Gading anak di Gading Mayang yang tidak ada orang Mayang kamu lagi gondol hehehe itu saya anak dari mana jadi itu di Gading jalan di Gading ke Gading ada di situ tuh enggak dilewat live streaming itu Oh jadi saudara-saudara apa Bandaruh ini suka nonton akunnya YouTube iseno dalam seno live streaming diikuti juga yang rekaman macem-macem diikuti jadi itu menjadi salah satu referensi atau sumber pengetahuan dia untuk menirukan apa yang dilakukan di seno seperti itu juga dalam hal lakon atau apa apa ya isinya wayang itu cerita wayang itu dari juga hanya dari YouTube dari buku juga iya dari sebelumnya dari buku sebelumnya dari buku buku apa buku apa ya buku tentang ya tentang perwayangan lagi itu ada oh ya eh Daru kelas berapa tadi 2 SD iya tambahin baca buku wayang iya bukunya kayak apa bukunya ini yang tebel ini dia iya yang tebel-tebel yang jual lihat tebel ini buku-bukunya iya pinter kawuruh boso Jowo pepak palito media ini pelajaran tentang bahasa Jawa kawuruh bahasa Jawa sekolah dasar SMP dan sederajat klan sederajat jadi ini bisa untuk nasema tapi ya Mas daru ini kelas 2 sudah baca ini ini masih mending berkaitan dengan itu ya dengan pelajaran Pak boso lengkap ini juga sama ini untuk sekolah lanjutan eh ini juga ya ini juga ya mengenal gambar tokohnya ini masih yang rodo-rodo tapi saudara diletakkan dimana ya di sini ya beliau itu membaca ini dulu Mahabharata Ramayana dari Raja Gulapacari ini ini buku yang sebetulnya buku yang relatif berat lengkap tentang seri Mahabharata dan Ramayana tapi ini bukan buku anak-anak bukan baca anak-anak ini lagi hahaha juga Mahabharata Ramayana nah ini penulisnya sama ini sebetulnya sebetulnya ini ada ada buku yang terpisah juga dari dari penulis yang sama Raja Gulapacari itu tema berata ada satu Ramayana terus ini dijadikan satu sama ini bukunya sebuah roman epic pencerah jiwa manusia ini oke saya di sini tidak membaca buku ini hahaha jadi membaca buku ini dulu saya harus harus apa ya saya harus kasih saluter pada ini dari ini pinjam di perpustakaan Oh sudah berapa lama pinjamnya ya ini karena perpustakaannya tutup ya udah lama sekali enggak mengembalikan datang tutup ya ini ya gimana apalagi ini nah ini yang mencari itu Oh cik dimasuki dan membaca lengkap ini terus kemudian disarikan menjadi satu cerita satu jam atau berapa ya menjadi berapa-berapa jam enggak enggak waktu-waktu-waktu-waktu festival kemarin itu berapa lama cuma 20 masionalnya 25 menit tapi ada juga yang 23 dan juga 20 dari sendiri berapa menit 22 jadi cerita yang buku yang 321 alaman jadi lebih 22 menit bukan ini beda lagi ada yang membuat juga ini beda lagi ya udah lagi yang nulis siapa sebenarnya sekenalnya Tio Guru Mbak Diono itu oh Mbak Diono itu guru-guru sampai yang itu eh sorry maaf Diono Cermokondor oh tahu saya di Cermok Cermokondor saya tahu rumahnya di Minggir Jokokertan di Jokokertan itu rumahnya mungkin bukan rumah dua saya nggak ngerti Jokokertannya sih ini sama sama dengan untuk menang ada dua, yang satu di Jokowi Prens ini sama di Pasar Sleman bukan di Pasar Nyari, tapi di pisahnya tapi yang meladari mayang segala, kan kalau waktu festival kan tidak pakai yang Kak Ging kan? enggak kalau ini sudah suwek-suwek ya hahaha ini kok dinaik gini ya? cuma untuk lenganin saja ini pakai apa ini? rambut rambutnya? iya rambutnya siapa? enggak hahaha terus di lem-lem ini apa? di apa? isolasi segala macam itu? iya itu idenya dari mana? apa? apa? mikir sendiri mikir sendiri caranya gimana mikir sendiri? gimana cuman? ya cuman di karasi rambut, lalu di plaster ini di sini di isolasi, lalu ini di isolasi enggak di ojo-ojoi atau diajari mbak? cuman di ujung-tempat segala kamu? enggak 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 bahwa itu janu 2 panas di dunia udah makan segala gitu udah jadi tidak bisa memakanku juga sudah makan gitu ya Iya ya